Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai detik-detik wafatnya Sultan Abdul Hamid yang kedua Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua Agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu Nah bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini Ketika itu Sultan Abdul Hamid yang kedua mengusap kepala anaknya yang bernama Abdurrahim Yang menangis ketakutan Anak-anaknya yang lainnya turut menangis Perjalanan dari Sirkeci Istanbul menuju ke Solinika Yunani penuh dengan misteri Ketika itu Sultan Abdul Hamid berkata Sabarlah anak-anakku Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kematian bagi kita Bukankah kematian itu kesudahan untuk semua? Nah itu adalah motivasi Sultan Abdul Hamid kepada seluruh kerabatnya Nah ketika itu kereta api tengah meluncur laju Bumi khilafah ditinggalkan di belakang Sejarah kegelamak kegemilangan 600 tahun Bani Usman berakhir malam itu Pelutan hitam yang mustahil untuk diputihkan kembali Nah di tengah suasana malam yang sejuk Sultan Abdul Hamid yang kedua melonjorkan kakinya di atas bangku kereta api Sambil dipijit-pijit oleh anaknya yang bernama Fatima Ketika itu Sultan mengatakan Sabarlah anakku Negara tidak tahu apa yang telah mereka lakukan kepada umat Tabi Muhammad ini Kemudian Sultan mengusap wajahnya yang bergelinang air mata Terlalu lama Sultan dan keluarganya dikurung di istana kumu milik Yahudi Mereka dikurung dalam kamar tanpa perabotan sama sekali Pintu dan jendela dilarang dibuka Hari demi hari adalah penantian kematian sebelum mati bagi Sultan dan keluarganya Akhirnya pada tahun 1912 Sultan Abdul Hamid dipulangkan ke Istanbul Akan tetapi anak-anaknya dipisah-pisahkan bercerai-berai Dibuang ke Perancis menjadi pengemis yang hidup terlunta-lunta di emperan jalanan Kondisi ini di pembuangan Salonika atau di istana tua Beylirbeyi Istanbul sama saja bahkan lebih parah Sultan dan beberapa anggota keluarganya yang tersisa tidak dibenarkan keluar sama sekali Bahkan hanya sekedar pergi ke pekarangan istana kecuali untuk sholat jumat di luar istana Tentunya dengan penjagaan yang super ketat Makanan untuk Sultan dan putra-putrinya ditakar sedemikian rupa Dengan kualitas makanan yang sangat rendah bahkan seluruh hartanya dirampas habis oleh tentara katatuk Nah hari-hari yang dilalui Sultan dalam pembuangan dan pengasingan sangat menyedihkan Dia dan keluarganya selalu diancam akan dibunuh Istana tua itu akan diledakkan Pada suatu pagi selesai sholat subuh Sultan memanggil putranya Abdurrahman Yang mana dialah ahli waris terpenting setelah ketiadaan Sultan nanti Nah Keluh Sultan kepada Abdurrahman dengan nada sedih Kita akan berikan semua harta kita kepada pihak tentara Karena mereka memaksa kita untuk menyerahkannya Nah ketika itu putranya itu menangis terisak hebat Dia menjadi amat takut dengan para tentara yang tungis itu Beberapa hari kemudian lobby Dusbank Yang berada di Istanbul terjadi serah terima secara paksa semua harta Sultan Termasuk seluruh tabungan Sultan kepada pihak tentara Nah ketika itu Sultan tinggal di istana tua sebagai penjara di Belirbeyi selama 6 tahun Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan Tubuh kurus, kering dan mengidap penyakit paru yang akut Sultan benar-benar di isolasi dari dunia luar Sampai-sampai untuk mengobati penyakit saja di para sulit Nah ketika itu dokter yang merawat Sultan Abdul Hamid sambil berbisik mengatakan Maafkan saya tuanku Mereka tidak mengijinkan saya untuk hadir lebih awal Nah ketika itu nafas Sultan Abdul Hamid yang kedua Tengah turun naik Penyakit asmanya semakin serius Dokter sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi Nah Sultan Abdul Hamid yang kedua menghubungkan nafas terakhir dalam penjara Belirbeyi pada 10 Februari 1918 Dan kepergiannya diratapi seluruh penunduk Istanbul karena mereka sudah sadar Berkat kebodohan mereka membiarkan kholifah Usmania dilumpukan setelah pencapetan jabatan kholifah hanya Sepuluh tahun yang lalu maka seluruh penduduk Istanbul menangis dan dikatakan bahwasannya Tidak ada sejarah yang mampu memedamkan penyesalan itu Nah pada 10 Februari 1918 Sultan Abdul Hamid yang kedua meninggal tanpa bisa menyaksikan runtuhnya institusi negara khilafah Yaitu pada tahun 1924 Suatu peristiwa yang dihindari terjadi pada masa pemerintahannya Ia kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Muhammad Rasid Yaitu yang kemudian dinamakan dengan nama Mehmet yang kelima Nah demikianlah sejarah singkat mengenai detik-detik wafatnya Sultan Abdul Hamid yang kedua Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton